Hanya kekuatan sirlah yang dapat melawan ketidakadilan tersebut Aurora dan Rosa memulai ritualnya di dalam gua rahasia Pagi itu, Rosa yang masih berada di dekat gua menyaksikan seorang wanita tua tanpa busana berjalan dengan tali simpul panjang yang melingkar di lehernya Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan KGD Sini Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sorcery yang dirilis pada tahun 2023 Film ini menceritakan tentang seorang gadis Indian bernama Rosa tinggal di sebuah desa terpencil pemukiman Chile Meskipun usianya baru 14 tahun, Rosa tidak bersekolah Ia bekerja sebagai pelayan di rumah Tuan Stefan berkewarga negara Jerman yang memiliki peternakan kambing Pagi itu, Rosa pergi ke rumah Tuan Stefan melewati dua ekor anjing galak milik majikannya itu Lalu ia menyiapkan sarapan pagi bagi keluarga tersebut yang dimana Tuan Stefan memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki Setelahnya ia kembali ke belakang ikut berdoa bersama-sama Tak lama, Rosa mendengar sesuatu dari arah peternakan Segera ia berlari keluar dan menyaksikan domba milik Tuan Stefan di bantai tanpa ada seekor pun yang tersisa Rosa mendapati tali simpul yang melingkar di setiap leher hewan-hewan tersebut Kemudian ayah Rosa datang ke peternakan Stefan Stefan menunjukkan tali simpul yang diyakini milik suku Indian Ayah Rosa mengaku tidak tahu tentang kejadian itu Tiba-tiba Stefan menyeret Rosa dan menekan kepalanya di dekat bangkai kambing Sang ayah segera mendorong Stefan dan menyuruh Rosa pulang Stefan melepaskan kedua anjingnya yang langsung menyerang ayah Rosa secara brutal Stefan sengaja menangkap Rosa agar menyaksikan kematian sang ayah Ia meretapi kematian seorang diri dan menjadi sebatang kara dikarenakan ibunya pun telah lama meninggal dunia Esoknya Rosa menencapkan salib di kuburan sang ayah Tak lama kemudian Stefan datang bersama istrinya mencabut salib tersebut Dikarenakan ayah Rosa bukan beragama Kristen Rosa mengambil kembali salib itu Lalu pergi dengan menyimpan dendam terhadap keluarga Stefan Sesaat kemudian ia bermalam di hutan sambil menyalakan api unggun Lalu melihat sekor burung mendekatinya Saling menatap satu sama lain Esok pagi Rosa melanjutkan perjalanan meninggalkan desa Dimana ia ingin meminta keadilan atas kematian ayahnya kepada wali kota Namun wali kota tidak mau berurusan dengan keluarga pendatang asal Jerman tersebut Selain tidak ingin membantu si wali kota malah mengatakan Ayah Rosa mati karena digigit anjing Dan mana mungkin ia dapat memenjarakan anjing Ucapan wali kota membuat Rosa makin sakit hati Kemudian Rosa pergi mendatangi sebuah gereja Siapa tahu disana ia mendapatkan dukungan dari Pak Pendeta Setelah dijamu minuman Pak Pendeta menyerankan Rosa untuk meminta pertolongan kepada Mateo Seorang warga keturunan Indian yang memiliki kekuatan sirkuno Dan tinggal di dalam hutan Tak menunggu lama Rosa pun pergi ke rumah Mateo Setelah mengutarakan maksudnya Ia pun diizinkan masuk dan tidur di samping kandang babi Esok pagi mereka menjaring ikan di laut Rosa membantu membersihkan ikan tersebut Dan Mateo melihat kepiawayan menggunakan pisau Yang dimana hal itu sangat penting dalam sebuah ritual Di suatu hari Rosa membawa Mateo ke pemakaman ayahnya Sebagai langkah awal sebelum bertindak lebih jauh lagi Setelah itu terjadi keanehan Dimana Rosa melihat sekelompok burung Terbang berputar-putar di dekat pondoknya Lalu memandu Rosa memasuki hutan Disana ada sekelompok orang mengenakan pakaian yang sama Berjalan masuk ke dalam hutan Rosa ikut dari belakang Anehnya gua itu merupakan jalan buntu Dan orang-orang tersebut menghilang tanpa jejak Pagi itu Rosa yang masih berada di dekat gua Menyaksikan seorang wanita tua tanpa busana Berjalan dengan tali simpul panjang yang melingkar di lehernya Persis seperti tali yang ditemukan di leher kambing milik Stefan Barulah ia sadar kelompok Mateo lah pelaku dibalik tragedi Yang menyebabkan ayah Rosa meninggal Rosa memarahi Mateo sewaktu mereka sedang menjaring ikan Merasa putus asa, Rosa tenggelamkan dirinya ke dalam laut Mateo segera menolong lalu membaringkan ia dikelilingi bangkai burung Yang dipercaya dapat menghilangkan kesedihan Rosa Rosa tetap ingin mati agar dapat bertemu ayahnya Mateo menyuruh ia tidur menenangkan dirinya sejenak Setelah itu Mateo menjelaskan bahwa ayah Rosa mati bukan karena kelompoknya Melainkan pendatang Jerman tersebut telah menyepelekan suku Indian Seolah nyawa mereka pun tidak berharga Mendengar itu dendam Rosa kembali memuncak Dan ingin keluarga Stefan mati dengan cara yang sama Esoknya ia didatangi Aurora Wanita yang sewaktu itu berada di hutan ditugaskan Mateo Untuk membimbing Rosa mengenal lebih dalam lagi tentang permainan sihir mereka Aurora menyaksikan bahwa telah lama suku Indian tersisih dari tanahnya sendiri Sejak kedatangan para pendatang baru Hanya kekuatan sirlah yang dapat melawan ketidakadilan tersebut Aurora dan Rosa memulai ritualnya di dalam gua rahasia Beberapa saat kemudian istri Stefan mendapati kedua putranya menghilang secara misterius Yang ditemukan hanya anjing peliharaan keluarga Stefan Malam harinya semua warga beserta wali kota turut membantu mencari kedua anak tersebut Yang bernama Franz dan Thorsten Istri Stefan menduga kedua anaknya telah berubah menjadi seekor anjing Tetapi Stefan tidak mempercayai ucapannya Namun wali kota sempat mendengar rumor bahwa orang Indian dapat berubah wujud menjadi hewan Sehingga mereka mencurigai Matteo karena dikenal sebagai ketua penyihir suku Indian Esoknya Matteo ditangkap bersama beberapa anggotanya Rosa berlari menyaksikan kejadian itu Wali kota mulai merasa takut dan gelisah terhadap para penyihir yang dapat mencelakai kandungan istrinya Sehingga ia harus memenangkan persidangan agar Matteo dan kawan-kawan dapat dieksekusi mati Esoknya Rosa memasuki ruangan persidangan berdiri di bagian paling depan yang membuat istri Stefan melihat kedatangannya Wali kota berusaha mendesak Matteo namun tidak memiliki cukup bukti atas tuduhan tersebut Sehingga persidangan terpaksa ditangguhkan Usai itu Rosa menjenguk Matteo di dalam penjara dan bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya Matteo menyuruh Rosa pergi dari pulau tersebut dan jangan meneruskan lagi permainan Serta ia berpesan agar Rosa membakar rumahnya untuk menghilangkan barang bukti Secepatnya Rosa pergi sebelum Wali kota menggeledah tempat tersebut Setelah sampai ia dikagetkan dengan kehadiran dua ekor anjing Stefan di belakang rumahnya Lalu mendapati banyak cacing berjatuhan dari atap Rosa memeriksa lantai atas dan ternyata cacing itu berasal dari bangkai burung Di sana Rosa pun menemukan gelang simpul yang ia ambil kemudian lanjut membakar rumah tersebut Esoknya Wali kota mengikat Matteo dan kawan-kawan di pinggir pantai dalam kondisi Punggungnya penuh luka cambuk agar mereka mau mengakui perbuatannya Rosa menerobos ke tengah kerumunan berusaha menolong Matteo Namun dihadang oleh penjaga Setelah itu Aurora membawa Rosa ke dalam hutan untuk melakukan ritual di dekat air terjun Dan memakan semacam dedaunan Ia pun berjalan ke tengah air terjun tersebut dengan diiringi mantra-mantra Tiba-tiba ia berada di dalam gua rahasia dan menemukan potongan kulit manusia yang dijahit satu sama lain Di suatu hari Rosa mengemati istri Wali kota lalu membututinya dari belakang Rosa berpura-pura membutuhkan tempat berteduh sehingga ia diizinkan masuk Di sana ia menyimpan benda sihir yang dapat mengendalikan keluarga Wali kota Kemudian Aurora mengikat potongan kulit manusia ke bagian porut Rosa Tempat itu dilempari batu oleh Stefan dan anak buahnya Dikarenakan ia mencurigai Rosa terlibat dalam kasus hilangnya putra Stefan Keduanya dibawa ke ruang pengadilan beserta barang bukti potongan kulit yang dipajang di tengah ruangan Ketika Wali kota mengintrogasi mengenai kulit manusia tersebut Jawaban Aurora sulit dimengerti oleh semua orang Sehingga persidangan harus ditunda Keduanya dimasukkan ke dalam penjara bersama Mateo dan kawan-kawan Mateo memarahi Rosa dikarenakan ia tidak mendengarkan perkataannya Namun Rosa mengaku telah mempelajari banyak Bahkan ia mampu mengendalikan sihirnya Meskipun berada di dalam penjara Mateo tetap kecewa Dikarenakan Wali kota telah merampas potongan kulit yang menjadi benda paling penting bagi para penyihir Di malam harinya istri Wali kota kesakitan dan melihat perutnya telah membusuk Pertanda Rosa mulai beraksi Tak lama kemudian Wali kota datang ke dalam penjara Dan meminta bantuan kepada Mateo dengan imbalan kebebasan Awalnya Mateo menolak Tetapi Rosa menyanggupi dapat menolong istri Wali kota Sesampainya di sana Rosa segera mengambil benda yang telah ia simpan sebelumnya Untuk melepaskan ikatan sihir Mateo membakar benda tersebut Lalu Rosa mengeluarkan bayi dari perut istri Wali kota dengan selamat Wali kota sangat berterima kasih Dan berjanji akan segera membebaskan mereka di persidangan berikutnya Di pagi hari Stephen dan istrinya mengunjungi Wali kota memberikan hadiah berupa mainan patung domba Tidak semata-mata hadiah Benda itu merupakan simbol ancaman jika sampai Wali kota meloloskan Mateo dan kawan-kawan dari hukuman mati Dalam persidangan Wali kota menyatakan barang bukti berupa potongan kulit tersebut adalah kulit dari anak-anaknya Stephen Ke putusan akhir, Mateo dan kawan-kawan resmi dijatuhi hukuman mati Ternyata kejadian itu mengguncang Mateo Sehingga ia mengalami kelumpuhan Lalu menyuruh Rosa membuat racikan racun yang ia simpan di dalam tasnya Mateo meminum racun itu hingga ia tewas Kemudian Rosa menguliti kulit Mateo untuk dijadikan alat ritual Agar Rosa dapat memasuki tubuh sekor anjing Rosa berlari menyelinap ke rumah Wali kota sambil menggeram dan menggonggong Wali kota datang menodongkan senjata Namun ia tahu wujud asli anjing tersebut Dikarenakan takut, ia pun langsung mengeluarkan Rosa dan kawan-kawan dari penjara Setelah bebas, Rosa datang ke pemakaman ayahnya Ia tidur sejenak di atas pusara Lalu merasakan bahwa Rosa kini mewarisi kekuatan sihir Mateo Terungkap ternyata anak-anak Stephen telah berubah menjadi anjing Rosa menyuruh mereka pulang untuk menghabisi kedua orang tuanya Di akhir cerita, Rosa menjadi ketua para penyihir menggantikan peran Mateo Dan film pun berakhir Nasikkan dulu video kali ini Semoga bisa menemani waktu sehingga kalian Seperti biasa, jika ada film recommended untuk kita bahas selanjutnya Silahkan ditulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!